Al-Ah Abu Shanum, kita katakanlah beliau saja ya, punya rumah di pari, rumahnya jelek, tiap hujan bocor, lantainya tanah, antara kamar tidur, kamar mandi, dapur, jadi satu. Dalam keadaan di saat yang sama, Al-Ah Abu Shanum sedang bangun rumah di kota wisata batu, di view yang paling keren, menghadap ke arah kota, di pemandangan pegunungan, suasana yang nyaman, rumahnya lantai tiga. Ketika rumah yang antum bangun di batu, rumahnya sudah selesai, kepengen cepat pindah nggak? Kepengen, Ust. Kenapa? Ya tentu ekspektasinya kan nyaman di sana. Nah kan, berarti apa? Ketika rumah yang baru, yang mewah jadi, pasti orang kepengen cepat pindah. Kenapa? Karena rumahnya lebih bagus, lebih indah, lebih keren, lebih nyaman. Itulah hakikat hidup dan mati. Ketika kita hidup di dunia, rumah kita jelek di dunia, biarin. Rumah kita bocor di dunia, biarin. Rumah kita banyak tikusnya di dunia, biarin. Yang penting apa? Kita sudah bangun rumah di kuburan. Sehingga ketika rumah di kuburan itu kita lihat sudah selesai dibangun, kita akan merindukan kematian. Kenapa? Yang di sana keren, yang di sana mewah, yang di sana luas, yang di sana penuh dengan keindahan. Nah, maka ketika antum di dunia tidak membangun rumah setelah mati, ya tentu antum nggak mau pindah. Nggak akan mau pindah, maka kematian itu nampak apa? Menyeramkan. Kenapa? Karena antum yakin, di dunia indah, rumahnya mewah, mobilnya mewah, rekreasi kemana-mana, kalau mati, kuburan yang dua kali satu. Siapa mau pindah dari yang nyaman menuju yang jelek? Terima kasih telah menonton!